Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengembalikan versi driver ya Atau mungkin kalau bahasa gaulnya adalah rollback gitu Nah jadi untuk merollback driver sendiri mungkin driver kalian bermasalah gitu ya Setelah kalian update misalnya karena saya juga bilang kan Sering banget gitu bilang bahwa update driver itu penting gitu Jadi caranya kalian bisa klik kanan di tombol start Dan kalian cukup ke device manager aja gitu Atau mungkin kalian cari misalnya device manager diketik Kalau misalnya kalian entah kenapa disini ga ada gitu Di laptop kalian ga ada Nah disini untuk device manager ini nanti bakal keluar semua driver dari laptop atau mungkin komputer kalian gitu Nah disini tinggal kalian cari aja untuk driver mana yang bermasalah Misalnya disini adalah display adapters gitu ya Disini saya akan mengambil sebagai contoh aja Misalnya disini adalah GTX 960M gitu Kalian klik kanan disini terus kalian cukup tinggal properties Dan disini kalian cukup ke tab driver gitu ya ga ada tulisannya driver Dan disini kalian cukup klik aja untuk yang rollback driver gitu Nah kalau tulisannya abu-abu kayak gini berarti memang driver kalian Istilahnya first install atau mungkin fresh install ya Bukan di update gitu Nah jadi kalau misalnya kalian pakai driver booster atau mungkin driver pack untuk menginstallnya Kayak mungkin driver network atau mungkin driver speaker gitu ya Itu biasanya akan ada tulisan rollback driver Karena memang kalian mengupdate drivernya gitu Nah jadi nanti kalian rollback driver dan nanti untuk versinya gitu ya Untuk dari driver datenya disini kalian bisa melihat bahwa nanti versinya akan berubah ya Untuk driver datenya gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup simple juga Tinggal kalian masuk ke device manager Tinggal kalian pindah ke tab driver Dan tinggal kalian pilih untuk yang rollback driver gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax